Selanjutnya, meski dalam masa pandemi, momen libur Imlek, ternyata masih dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur, jumlah pengunjung meningkat drastis. Sejumlah dekorasi dan atraksi khusus Imlek pun digelar bagi pengunjung. Iya, namun hal berbeda justru terjadi di Bali, Safari, Gia, Nyarni. Meski masih ramai wisatawan, namun jumlah pengunjung justru menurun secara drastis. Jumlah wisatawan di kebun binatang Surabaya KBS Jumat kemarin tercatat meningkat 5 kali lipat dari hari biasanya, mencapai hingga 2.000 pengunjung lebih. Untuk memberikan nuansa Imlek, KBS mendekor beberapa sudut kebun binatang dengan pohon angpau, lampion, serta pernak-pernik Imlek lainnya. Selain itu, ada beberapa program khusus yang juga ditawarkan bagi pengunjung. Salah satunya adalah feeding time atau waktu memberi makan binatang. Program ini bertujuan untuk mengedukasi pengunjung terkait jenis makanan dan jumlah makanan yang tepat bagi hewan. Saat ini jumlah koleksi binatang di KBS mencapai 2.200 satwa dari 211 jenis satwa. Nyenangin anak juga, ya nomor satu. Keduanya kan biar nggak stress di rumah. Suasana, biar ambil suasana. Pertunjukan tari bertema Imlek dan Barongsai menjadi salah satu yang ditawarkan objek wisata dan konservasi satwa Bali Safari Gianyar Bali, menyambut libur Imlek Jumat Siang. Sejumlah pengunjung tampak antusias menikmati liburan bersama keluarga di sini. Sangat perlu, karena di masa pandemi ini ya hiburannya kan cuma yang begini. Sudah itu kan ini outdoor. Outdoor itu kan lebih baik daripada yang indoor, mungkin virusnya lebih nggak ada. Apalagi panas begini kan, pasti mungkin lebih baik lah gitu. Namun di libur Imlek kali ini, pihak pengelola mengaku jumlah pengunjung menurun drastis lebih dari 50% dibanding hari biasanya, yang bisa mencapai 500 orang per hari. Selain masih ketatnya aturan masuk Bali selama pandemi COVID-19, juga karena pemberlakuan PPKM berskala mikro di seluruh Bali. Jadi kami siapkan beberapa tenaga juga untuk sekeliling di park, untuk pastikan semua pengunjung tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi semua itu dilakukan, baik itu dari penanda di setiap sudut di dalam park ini, ada juga untuk pengingat, baik itu dari pengarah suara, baik itu tim kita yang juga beredar di lapangan. Objek wisata dan konservasi Satwa Bali Safari saat ini memiliki lebih dari seribu satwa dari 100 spesies yang ada di tanah air maupun mancanegara. Tim Liputan, CNN Indonesia